Intro Seiring perjalanan waktu, masyarakat Tambora seperti telah melupakan kejadian masa lalu. Di atas endapan piroklasti, tumbuh rumput menjelma jadi savana yang luas, juga hutan baru. Pemukiman kembali merebak. Penduduk berdatangan mendirikan bangunan di atas jasad-jasad terlupakan. Pendelusuran keberadaan tiga kerajaan yang terkubur masih terus dilakukan. Dari sejumlah eskavasi yang dilakukan para ahli, sampai saat ini, belum ditemukan titik terang dimana pusat pemerintahan tiga kerajaan yang terkubur di kaki gunung Tambora. Jadi koridornya kita mulai dari Tambora. Tentunya nanti kita juga mengadakan penelitian yang lainnya. Dan di Tambora pun kita sampai saat ini, belum kita menemukan dimana sih sebenarnya pusat daripada kerajaan Tambora. dan saya punya alibi ya, intuisi, apa tidak mungkin Kesultanan Tambora itu berada di tanah lapang, di mes perkebunan kopi. Karena saya, ya jalan-jalan di situ, survei, kita menemukan sejumlah pecahan bata. Dan ada semacam struktur yang terlepas dari bangunan baru yang dibangun oleh Swedi Bajaklen pada tahun 1930. Apa tidak mungkin di kawasan itu dulunya merupakan istana dari pusat Tambora, kemudian dibangun bangunan baru lagi, bangunan kolonial. Dan umumnya bangunan kolonial itu sebagian besar itu didirikan di bekas bangunan-bangunan kerajaan. Seperti yang ada di Denpasar, saya lihat itu bangunan Puri Denpasar bekasnya itu dibangun sekretaris residen dulunya pada zaman Belanda. Dari tiga kerajaan yang terkubur, kerajaan Sanggar lah yang masih meninggalkan bukti utuh tentang keberadaan masa lalu. Jadi ada tiga kerajaan, Sanggar itu memang tidak terkena langsung. dampaknya oleh search atau aliran biroklasik yang keluarkan oleh Tambora itu. Tapi dia sempat mengungsi sebagian, rajanya ke Sanggar sekarang, kota Sanggar. Dulu itu di lereng Tambora juga Sanggar itu, kerajaannya. Jadi bekasnya ada di sana, cuman itu tidak terkubur oleh endapan awan panas atau aliran biroklasik yang cukup besar itu. Jadi memang dia ke barat, terutama ya. Memang ke semua arah. Tetapi kebetulan ke arah timur itu, tidak ada dan tipis lah. Ada ke sana tipis. Jadi barat. Ya Tambora itu dengan pekat, Tambora itu di barat. Pekat hampir di selatan ya. Nah itu sudah terkubur. Itu habis sekali. Dan dorongan ini sangat kuat ya. Karena dia di samping ada letusan langsung, awan panas itu. Ada juga ini yang vertikal ini roboh. Roboh membentuk awan panas juga gitu kan. Jadi kolom asap ini roboh membentuk awan panas. Nah yang langsung ini, dia sangat dahsyat menekan air laut kan. Karena dia di pinggir laut dan gunung itu. Mendorong kan menimbulkan tsunami juga di sana. Banyak bukti bisa dijumpai di sekitar Sanggar. Kini menjadi kecamatan di wilayah Bima. Satu di antaranya adalah bukti tentang adanya benteng yang membentang di perumahan masyarakat Desa Kore. Namun keberadaan ini masih menjadi perdebatan para ahli. Kita kembali kepada naskah cair kerajaan Bima. Nah disitu disebutkan kerajaan-kerajaan yang ada di sekitar Tambora. Di antaranya kerajaan Sanggar. Nah kerajaan ini selalu diganggu oleh bajak laut. Orang yang datang dari laut, kemudian dia merampok penduduk yang ada di Sanggar dan sebagainya. Nah untuk itu mereka membuat satu benteng pertahanan. Benteng pertahanan laut dalam hal ini. Nah itu dibuat dari batu yang materialnya tersedia di dekat sini. Tadi kita lihat ada batu dari batu karang yang mengandung fosil-fosil kerang. Juga ada batu gunung. Kalau kita lihat itu yang di benteng yang ada di sisi timur laut itu dibuat dari batu karang. Kemudian yang ada di barat daya itu batu gunung. Karena warnanya dan jenisnya lain-lain disitu. Nah kita lihat bahwa memang disitu ada benteng. Itu fakta yang kita lihat. Tapi apakah benteng itu berlangsung ketika Tambora meletus? Kita belum tahu pasti. Saya sebagai arkeolog itu harus di uji secara arkeologis. Artinya gini. Kita buat irisan di salah satu tembok benteng. Motong tembok. Itu sampai kedalaman tertentu. Kerajaan Sanggar juga ada sebelum di Tusan Tambora dibuktikan dengan adanya suku sendiri. Yaitu suku Kore yang memiliki bahasa tersendiri yang tidak sama dengan bahasa BIMA. Itu salah satu indikasinya. Terus yang kedua, tiga yang ketiga untuk membuktikan bahwa Sanggar itu ada kerajaan yang ada sebelum di Tusan Tambora dibuktikan dengan hasil penelitian Prof. Harald R. Suberson itu tahun 2007 bersama Dr. Indiopera Tompo dari Geologi Bandung dari hasil uji, hasil material gunung merapi di Tambora yang digali tahun 2007 di wilayah Situs Boro ini. Dia pernah menyampaikan secara langsung lewat kita bahwa benteng ini berada di bawah Abu Letusan Tambora. Artinya kerajaan Sanggar itu jauh-jauh sebelumnya kerajaan Sanggar sudah ada sebelum Tambora meletus. Harusnya kita bikin treas ini. Sudah dibikin treas semua, Pak. Di sini, kemarin sama Pak Ewa, Pak Karodor. Digali, cemini hampir... Maksud saya, motong tembok ini. Motong dari sana ke sana. Sehingga irisan tembok ini kelihatan. Di sana. menurut Bambang, para ahli masih perlu membuktikan dengan melakukan penelitian yang lebih dalam lagi. ini kan beda dari yang tadi ini. Ini material ini batu gunung. Batu gunung. Yang di sana tadi? Tadi sebagian dia fosil. Karena bisa kita punya persepsi, di sini kan ada gunung di sini, Pak. Iya, di sini. Bahannya, sudah jodoh. Oh, ini material itu. Materialnya. Kan lebih dominan seperti batu di sini, Pak. Ya, hitam-hitam itu kan materialnya. Ya, tapi yang buat sini, Pak. Ini kan batu apung. Ini batu apung yang dibawah oleh masyarakat. Batu apung itu. Ah, batu apung itu. Itu dari atas sana? Iya, dari atas sana. Dari atas sana kan batunya banyak sekali jadi material di sini. Makanya tidak ada batu karang yang seperti pos gitu. Oh, yang karang itu dia ngambilnya dari mana di sana? Gambil di godoruma pas kita lewati tadi itu karena banyak gunung karang di sana. Untuk kepastian bahwa di situ memang ada tinggalan kerajaan sanggar, kita harus melakukan penelitian yang horizontal. Horizontal dan vertikal. Artinya mendalam dan melebar. Nah, itu mendalam itu kita berusaha tahu sampai seberapa banyak lapisan budaya yang ada di bawah dari lapisan budaya tembok tadi. Boleh jadi di bawah dari lapisan sebelum Tambora itu ada budaya lain. tapi kita belum tahu di situ. Nah, untuk horizontal itu gunanya untuk mengetahui densitas dari pemukiman yang ada di dalam benteng tadi. Itu harus kita ketahui. Itu kita nggak bisa membuat kotak gali 2x2 meter cuma satu. Nggak bisa. Itu harus luas dan di beberapa tempat. Kalau kita lihat kedalamannya cuma 50 cm dibandingkan dengan yang ada di Tambora itu lebih ringan di sini. Karena kalau di Tambora kita harus menyingkirkan lapisan sedalam setebal 3 meter. Baru ketemu pemukiman yang berada sebelum Tambora meletus. Dan dia punah ketika Tambora meletus. Kami berusaha untuk membuat satu usulan penelitian dalam rangka memperingati 2 abad meletusnya Tambora. Dari penelusuran tim ekspedisi cincin api kompas di wilayah Kori juga terdapat kuburan yang dipercaya masyarakat sebagai kuburan keluarga kerajaan sanggar masa lalu. Dari jagang dari kerajaan sanggar. Dari kerajaan sanggar. Dari kerajaan sanggar. Dari kerajaan sanggar. Kerajaan Sanggar Dijaga oleh Jagam Dayiwe Ayat 86 Waram Mone Waram Siwe Sekeluarganya Serak Gunung Tambora Masih memegang rekor sebagai salah satu bencana terbesar di dalam sejarah dunia Namun penelitian tentang kerajaan yang hilang dan tertimbun saat letusan Tambora Telah mengingatkan kita kembali Bahwa Indonesia berada di jalur berbahaya